Jadi di video kali ini saya akan memberikan strategi buat teman-teman pemula Bagaimana caranya meraih 200 sales pertama dari FBX dan Dropship Produk yang saya jual ini seperti biasanya adalah produk Dropship Artinya saya nggak pegang produknya, hanya menggunakan sistem Dropship Kemudian margin profit yang saya dapat atau keuntungan dari satu produknya adalah Rp150.000 per pitch Running-nya bulan Agustus ya, bulan Agustus ini Sold-nya adalah 218 pitch dikali dengan profitnya Rp150.000 Dan kemarin saya mendapatkan total Rp32.700.000 Jadi di video kali ini saya akan memberikan strategi buat teman-teman pemula Bagaimana caranya meraih 200 sales pertama dari FBX dan Dropship Saya akan tunjukkan nanti dashboard saya kepada teman-teman sebentar nanti Dan teman-teman perlu tahu bahwa produk yang saya jual ini seperti biasanya adalah produk Dropship Artinya saya nggak pegang produknya, hanya menggunakan sistem Dropship Kalau Anda bertanya produk apa Mas Joe, produknya produk Dropship seperti yang Anda lihat di layar ini Kemudian margin profit yang saya dapat atau keuntungan dari satu produknya adalah Rp150.000 per pitch Dan kemarin sampai dengan running-nya bulan Agustus ya, bulan Agustus ini Itu sold-nya adalah 218 pitch 218 pitch dikali dengan profitnya Rp150.000 Dan kemarin saya mendapatkan total Rp32.700.000 Oke, sebelum saya beritahukan strateginya kepada teman-teman Silakan kalau teman-teman baru di Youtube saya, baru menonton Youtube saya Dan ingin mendapatkan video-video terbaru, ilmu-ilmu terbaru seputar Facebook Ads, Dropship, dan Digital Marketing Silakan teman-teman klik subscribe, tombol subscribe di bawah ini ya Karena klik tombol subscribe itu gratis Dan nyalakan loncengnya Kenapa? Agar ketika saya update video terbaru tentang FB Ads, Dropship, dan Digital Marketing Teman-teman mendapatkan notifikasinya duluan Silakan klik subscribe di bawah, ada tombol merah Kemudian nyalakan loncengnya Karena itu semua gratis Oke, langsung saja teman-teman Case saya, jadi ini saya tunjukkan buat teman-teman pemula Bagaimana caranya meraih 100 sampai dengan 200 sales pertama Karena ini penting banget Saya contohkan kepada teman-teman Ini adalah dashboard saya Ini adalah dashboard dari Ads Manager saya Teman-teman lihat, saya menjalankan ini iklan konversi atau conversion ads Dan nanti ada strateginya yang saya akan beritahukan sebentar Ya, anda lihat di mana ada terjadi pembelian Situs swap ada 218 Atau orang yang membeli di situs swap ada 218 orang Oke, dan kalau kita melihat Kalau teman-teman sudah tahu baca matrix di Ads Manager Teman-teman akan tahu ya Apa yang dimaksud dengan ini semua Oke, yang pertama adalah Saya mendapatkan hasil CPM atau biaya per 1000 tayangan Itu adalah 21.550 Dan menurut saya ketika teman-teman pemula Harga yang terbaik untuk CPM itu adalah di bawah 25.000 Untuk Indonesia Jangkauannya sudah mencangkau 5.462 orang Dan saya dapat CTR atau rasio click Ada 1,34% Ini adalah hasil yang terbaik Karena CTR yang terbaik adalah 1% minimal Kemudian CTR all atau semua 2,14 Ya, ini sudah juga bagus di atas 2% untuk CTR all Kemudian saya mendapatkan click 588 di iklan saya Kemudian saya optimasinya ada leads atau prospect Saya mendapat 421 prospect atau leads Nah, ini saya akan bahas sebentar nanti Kemudian biaya per prospect yang saya dapat 1.399 Jadi saya harus mengeluarkan biaya 1.399 Untuk mendapatkan 1 calon konsumen atau prospect Dan yang terjadi adalah 218 pembelian CITUSPEP Atau sold out 218 pitches Anda lihat ini seperti di sini ya Ini sementara berlangsung dari tanggal 12 Agustus 2019 Sampai dengan hari ini sementara berlangsung Kemudian yang terjadi adalah sudah terjual 218 pitches ya Nah, seperti ini ya Jadi, kalau teman-teman bertanya matrix yang terbaik ya Seperti ini, ini nggak bagus-bagus banget ya Masih ada campaign yang lebih bagus Tapi ini menghasilkan Karena menurut saya campaign yang terbaik itu adalah campaign yang menghasilkan Bukan campaign yang Anda harus selalu berpatokan di matrix Matrix hanya sebagai pendukung saja ya Oke, ini ads manager saya Teman-teman lihat ya 12 Agustus 2019 Dan sementara berlangsung ya On progress Oke, bagaimana caranya, strateginya Kita langsung ke strateginya teman-teman Oke, baik teman-teman Sekali lagi 100 atau 200 sales pertama ini Adalah tahap yang harus teman-teman penuhi Ketika sebentar nanti ingin lebih nyaman beriklan Menggunakan Facebook ads ya Khususnya untuk dropship Oke, buat teman-teman pemula Saya memberikan strategi ini kepada teman-teman Buat apa ya Agar teman-teman mengetahui dulu Ya, untuk menjangkau misalnya sampai ribuan sales Teman-teman harus 100 sampai 200 sales dulu di awal ya Atau dalam angka ratusan Nah, bagi pemula yang gampang dicapai Mungkin 100 sampai 200 sales Nah, kalau ini saya memberikan case saya Untuk bulan Agustus 2019 Ya, ada satu campaign saya yang terjadi 218 sales Nah, kalau pemula Anda kejar 100 dulu Bagaimana strateginya? Ya, ini yang akan Anda simak di video ini Ya, teman-teman Oke, dan sebenarnya yang terjadi di case saya ini adalah Bukan hanya 218 pitches Karena yang terdata di ads manager itu adalah 218 pitches Tapi sebenarnya ada juga beberapa pembelian Yang ngambil lebih secara manual dan lain sebagainya Jadi lebih ya Tapi apa yang saya berikan Itu yang tertera di dashboard saya Oke, sementara Anda teman-teman mungkin bertanya Mas Joe, apa sih manfaat 100 sampai 200 sales pertama Buat saya, buat saya sebagai pemula? Yang pertama ketika Anda ingin lebih mahir di Facebook Ads Yang pertama Anda harus mengetahui dulu yang namanya pixel Ya Yang pertama pixel Facebook semakin matang Ketika Anda sudah menjalankan iklan traffic di awal Ya Ataupun langsung iklan konversi di awal Ya Ketika Anda sudah dapat 100 sales pertama Yang jelasnya adalah pixel dari Facebook akan semakin matang Maksudnya apa? Ya, pixel dari Facebook akan semakin tertrigger Kalau Anda pernah bertanya bahwa Mas Joe, pixel harus disekolahkan Iya, benar Semakin matang pixel, semakin mudah mereka Pixel itu maksudnya menemukan pembeli untuk produk Anda Ya, jadi dengan 100 sales Berarti bukan hanya 100 trigger dari pixel Mungkin sudah 1000 mungkin Sudah mungkin 500 mungkin Ya, seperti itu Kemudian yang kedua adalah Pixel Facebook semakin pintar menemukan pembeli Seperti yang saya katakan tadi bahwa Ketika pixel semakin tertrigger Semakin terpicu Semakin banyak orang ngekliknya Maka Facebook pixel akan semakin pintar Kenapa? Contohnya Facebook pixel sudah menemukan contohnya 100 pembeli pertama Nah, Facebook pixel sudah mengetahui kira-kira Audiens seperti apa yang mereka harus cari untuk membeli produk Anda Jadi seperti itu Kemudian yang ketiga Ya, adalah kedepannya semakin mudah Atau saya katakan anti boncos Mengurangi boncos Semakin mudah kenapa? Ya, tadi karena pixel semakin pintar Ada tahapan-tahapan nanti Seperti contohnya custom audience Look like audience Ada juga lifetime value audience Semakin mudah Facebook menemukan Dan kalau Anda semakin mudah menemukan pembeli Berarti resiko boncos semakin kecil dan berkurang Bahkan nggak ada Oke, kemudian 100-200 sales pertama akan memotivasi Anda untuk kedepan nanti Yang modal iklan kembali dan untung Siapa sih yang nggak mau untung? Semua kita mau untung Ya, modal iklan kembali dan untungnya akan kita cari Dan materi-materi yang saya berikan ini adalah sudah dipraktekan oleh member kelas Kalau misalnya Anda bertanya Mas Joe, ada nggak yang gap take dari nol banget Pemula, nggak tahu apa-apa bisa sukses? Bisa, ini buktinya Ini baru saja saya update testimoni ini Terima kasih Mas sebelumnya atas bimbingan Mas Jose Saya bisa closingan Awalnya saya tidak tahu apa-apa Untuk otak aktif laptop pun tidak tahu Karena saya hanya lulusan SD Terima kasih Mas, semoga sukses Ini membuktikan orang lulusan SD saja Dia sudah bisa berbisnis online Facebook ads, dropship menggunakan Facebook ads Anda lihat, pemula saja bisa Oke Kemudian yang kedua Ada salah satu member di kelas yang setelah ikut kelas online Dia mendapat berhasil yang ngomse 32 juta Total sudah dapat 32 juta Sejak ikut Om Joss Maksudnya setelah ikut kelas saya 32 juta Ada produk yang dia jual Dan sistemnya adalah soft selling Dan juga ada beberapa campaign hard selling Dan menjalankan juga beberapa sistem dropship Ini Pak Tri namanya Kemudian berikutnya adalah Kemarin di bulan Ramadhan Ada satu member yang sempat ngomse 39 juta Katanya 30 hari Terakhir 39 jutaan Om saya nanya berapa omsetnya Jadi member selalu saya tanya Berapa omsetnya sudah 39 juta Ini adalah mereka member kelas online Ya Oke Jadi caranya yang akan saya beritahukan kepada teman-teman Adalah sudah dipraktekan oleh member-member Dan saya juga sudah mempraktekannya Bagaimana strateginya? Langsung kita ke strateginya Jangan lupa sebelum ke strategi Teman-teman klik tombol subscribe di bawah Kalau di Youtube Kemudian nyalakan loncengnya Agar dapat notif ketika saya upload video terbaru Nah Yang pertama Teman-teman harus Ini strategi yang pertama ya Jalankan iklan traffic ke landing page Kenapa harus jalankan iklan traffic ke landing page? Ya Yang pertama adalah Saya katakan juga agar produk Anda dikenal Ya Maksudnya mereka ketika mereka lihat landing page Anda Mereka melihat penawaran Anda Ya Produk Anda dikenal Yang kedua Agar mereka paham manfaat produk Anda Maksudnya Mas Joe Ya iya Ketika mereka masuk landing page Anda Mereka lihat dulu produk Anda Oh produk ini yang dijual ya Oh manfaatnya seperti ini Karena mereka membeli karena manfaat produk Anda Mereka lihat-lihat dulu Ketika mereka lihat-lihat dulu Pixel sudah menangkap Data mereka Nah disitulah Pemenasan dari Pixel Facebook Ya artinya apa? Dengan menjalankan iklan traffic ke landing page Pixel Anda tertrigger Mereka mengenal produk Anda Mereka lebih paham produk Anda Urusan mereka beli atau tidak Tidak nanti belakangan Ada di targeting ads Itu strategi yang pertama Teman-teman Ya Yang kedua Adalah membuat custom audience Custom audience adalah Fitur yang diberikan oleh Facebook Untuk Ya kita mengumpulkan sebagai sarana Untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah pernah melakukan tindakan tertentu Contohnya Klik status web Apalagi nonton video Mengisi form Artinya Kalau di case ini Orang-orang yang sudah klik tadi Sudah baca-baca landing page Anda belum beli Kita bisa mengumpulkan mereka Dalam custom audience Ya Itu yang pertama Dan ketika sudah buat custom audience Ya Istilahnya mereka lebih mengenal produk Anda Maksudnya Ya tadi Mereka sudah baca-baca dan lain sebagainya Iklannya sudah tayang berapa kali Frekuensinya naik Iklannya Otomatis mereka sudah mengenal produk Anda Dan Anda Toko Anda Ya Karena ingat Orang akan membeli ketika Mereka ada faktor kedekatan Kenallah minimal Ya seperti itu Kemudian yang ketiga Untuk menjalankan iklan retargeting nanti Ya Karena biasanya profit terbesar Adalah di iklan retargeting Teman-teman Ya Jadi teman-teman jalankan custom audience Atau buat custom audience Yang ketiga Ini adalah poin yang paling penting Adalah menjalankan iklan konversi Atau conversion ads Ya Nah kalau Anda tanya Mas Joe kenapa harus conversion ads Yang pertama Untuk mengeksekusi pembelian Ya Jadi fitur Atau objektif Objektif ya Yang diberikan oleh Facebook Yang namanya konversi Itu memang dikhususkan Untuk Mengambil Atau mencari orang-orang Yang tujuannya Mau beli Membeli Ya Jadi untuk mengeksekusi pembelian Gunakan conversion Tapi sebelum Anda menjalankan conversion Jalankan traffic dulu di awal Seperti yang saya jelaskan tadi Agar pixelnya sudah Angat Panas Gitu loh ya Kemudian Yang kedua adalah Facebook akan mengoptimasi pembelian Sekali lagi ya Facebook akan mengoptimasi pembelian Artinya Facebook akan mencari orang-orang yang benar-benar Mau membeli Ya Itu untuk conversion Ya Kemudian gunakan event sesuai kebutuhan Anda Ada landing page view Ya ini Ada lead Ada e-to chart E-to payment info Per case dan lain sebagainya Anda tinggal memilih Salah satu event mini mana yang Anda Akan gunakan Kalau di case ini saya menggunakan lead Ya Mengoptimasi untuk lead Seperti itu teman-teman Nah sekarang strateginya bagaimana Bagaimana meraih 100 penjualannya Mas Joe Caranya seperti apa Oke langsung saja Yang pertama adalah Teman-teman harus mengumpulkan prospect atau leads Minimal 500 Nanti saya jelaskan lewat dashboard ya Sebentar ya Prospect atau leads itu adalah Orang-orang yang sudah datang ke landing Kalau versi saya ya Yang saya optimasi Orang-orang yang sudah datang di landing page saya Ya kemudian mereka sudah mengisi form Atau mereka sudah mengisi Apa Sudah klik tombol whatsapp dan lain sebagainya Itu saya Membuat mereka sebagai leads Ya Nah disitu Saya mengumpulkan mereka minimal 500 Kenapa harus 500 Karena ingat Conversion rate Atau Presentasi penjualan Presentasi penjualan yang bagus Itu ada di atas ya 50% Nah kalau teman-teman pemula ya Untuk meraih 100 sales pertama Berarti teman-teman harus Meraih dulu yang namanya 100 sales kan Berarti leads yang harus terkumpul Atau prospect yang harus terkumpul Adalah 500 orang dulu Kenapa dari semua 500 ini Nggak semua membeli Mungkin hanya 20% Kalau 20% Otomatis kita bisa mendapatkan 100 sales Paham ya Nah sementara Anda bertanya Mas cuy yang bagus yang berapa Kalau saya pribadi Konversi bagus 30% sampai 50% Di atas 50% sangat bagus Ya Seperti itu Jadi Dalam case saya ini Untuk produk yang saya jual Itu case saya adalah 52% conversion rate nya Dari 421 prospect yang saya punya Itu 52% nya membeli Jadinya 218 sales Ya Nah jadi Teman-teman pahami dulu ini Oke baik Jadi teman-teman seperti itu ya Untuk strateginya Saya ulangi lagi ya Jadi buat teman-teman pemula Yang mau dropship menggunakan Facebook ads Teman-teman bisa menjalankan strategi ini Ya Yang pertama adalah Kita kejar dulu yang namanya 100 sampai 200 sales pertama Dengan menjalankan iklan traffic ke landing page Ya Dengan fungsinya ketiga ini Oke Kemudian yang kedua adalah Membuat custom audience Kenapa harus custom audience Karena alasan 3 alasan ini Ya Kemudian yang ketiga adalah Menjalankan iklan konversi Agar Facebook mengontimasi Untuk orang untuk membeli Jadi ada 3 step yang harus teman-teman lakukan Ketika teman-teman ingin mendapatkan 100 sales pertama Sampai 200 sales pertama Menggunakan Facebook ads Ya Oke baik teman-teman Itulah strategi Bagaimana teman-teman Mendapatkan 100 sampai dengan 200 sales pertama Untuk dropship Facebook ads Ya Kalau teman-teman ingin mendapatkan video-video Terbaru dari saya Mengenai Facebook ads Dan dropship Dan juga digital marketing Silahkan teman-teman klik subscribe Di bawah Tombol merah di klik Kemudian nyalakan loncengnya Karena saya akan selalu mengupdate video-video Buat teman-teman semua Atau misalnya teman-teman Setelah menonton video ini Dan mau dibimbing langsung Silahkan teman-teman cek kolom deskripsi Di bawah video ini Ada link yang teman-teman bisa klik Untuk kepenjelasan Bagaimana agar bisa dibimbing Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga 100 sampai 200 sales pertama Bisa teman-teman tercapai Ya Terima kasih Dan salam sukses Buat teman-teman semua Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini